Assalamualaikum selamat malam pagi apa semuanya malam itu kita nak masak dadakan soalnya tadi itu tidak ada rencana nah itu kita nak nyuci dulu cuci lesungnya untuk numbuk bumbu kita nak bikin mitiau goreng cuci dicuci-cuci sampai bersih lesungnya kalau bersih kan nyaman nah itu bawang putih sampai merica kita tumbuk nah tumbuk halus tidak usah yang berat-berat lah bumbunya yang sederhana aja yang penting enak nah kita potong-potong sawi dan juga potong daun sop atau selendri potong-potong-potong habis dipotong lakaknya langsung kita cuci nah biar bersih biar kumannya hilang kita cuci dulu sampai bersih lakaknya kita tuskan nah lanjut lagi kita kasih mitiaunya kecap dulu nah itu udah jadi kita panaskan minyak goreng bumbunya tadi goreng sampai masak goreng sampai masak masukkan udang udangnya udah dicuci bersih kaya masukkan merica sedikit lagi masukkan pentol dan sayuknya aduk-aduk sampai rate habisnya kita masukkan mitiaunya so lupa masukkan metiawi aduk-aduk aduk-aduk sampai rate masukkan bumbu garam masak dan lain-lain biar terasa kita masukkan air sikit biar tak gosong bawah kuali ya wajan masukkan air masakunya sikit kaya kita aduk-aduk aduk-aduk dah jadi itulah dia mitia sederhana dadakan kita nah itu pak suami lagi duduk dengan bapak di ruang tamu lagi cerita-cerita nah kita mau bikin kejutan untuk pak suami sebenarnya dah lewat sih cuma yang tak apelahi kita diam-diam dia tak tahu sebenarnya sih tak boleh lah macam-macam dia cuma kan namanya kejutan sekali-sekali yang adaan suah yang keseringan biasanya cuma masak-masak aja itu tuh eh emak mertuenya itu emak saya yang bikin nah itu kita mulai kasih kejutannya tadaaa kita belikan kue yang adaan ditiupnya kita hidupkan aja apinya nah itu emak mertuenya yang tukang kasih kejutannya adalah kak itu deh kuehnya lanjut kita makan-makan makan mitiau dadakan tadi makasih yang udah nonton nah kami lanjutkan makannya dulu singkat cerita untuk dia makan kuehnya dengan makan mitiaunya udah dulu udah malam sampai jumpa dan assalamualaikum oooong selamat menikmati